Halo Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh baik-baik Halo Om Ayub itu Sofia Halo bilang Assalamualaikum Iya kangen banget mereka sama lu emang lu lagi dimana lu di Jakarta Oh di Depok lu lagi bikin acara disini wah bagus dong oh iya iya seru-seru iya 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 kebetulan anak-anak pasti juga udah kangen banget sama lu tuh tapi gratis kan Oh iyalah masalah temen nggak gratis ya udah kita kesana deh iya 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 thank you banget Sophia udah ngabarin kita juga sama kok kangen sama lu ya oke 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 kami kesana sop ya kita nonton sirkus sore sop eh kita nonton sirkus yuk yuk kayak waktu itu ya ure kita punya kenalan jaman dulu tuh pernah nonton sirkus bareng anak-anak si Ayub nah dia nelfon dia nelfon dan dia ngundang dan Alhamdulillah ya kita lagi di di rumah boring kenapa kita nggak nonton sirkus aja gitu mana Om Ayub ya Om Ayub aduh abang enak nih main masuk-masuk aja 할ah ya Bro Alhamdulillah Hai Walaikum salah-masuk aja 속chlag warranty eh sore ini kita terlatih banyak ini busid warnings of Mau jadi badut? Mau enggak? Mau? Mau mau di make up-in? Mau jadi badut? Mau lihat ini? Mau? Tunggu, bisa enggak? Tunggu kok Waduh, gue minta maaf nih, anak gue banyak kerjain lu nih Enggak apa-apa ya? Enggak apa, pas nanti aja Aku udah biasa, aku dicemukin Udah bagus? Bagus? Oh, mau nyoba? Enggak Mau, oke Dia semua juga Oke Oke, pegang Ini Oke Dia aja ke backstage, dia bisa nyoba rambut-rambutan tadi Terus pakai hidung-hidungan badut Terus Sophia nyoba Ngelukis itu Nah, itu kalau itu dia memang sering suka ngambil punya mamahnya gitu Karena mamahnya dandan Dia ikutan dandan juga gitu Pakai make up, pakai blush on, segala macem Balut? Oh, tos? Ters? Ters dulu dong Boleh, boleh sekali-sekali boleh lah Oke Ters dulu dong Lucunya Hidup Ada Yousupnya Oh iya, lucu ya Aduh, 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 aduh Aduh, aduh, aduh 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 Coba lihat Sop, apa lihat, apa lihat Apa lihat Kok jadi begini kamu nak Hei Jadi Sopinya mau? Kamu yang cocok deh Oh Pipimu si tenbam Hah? Bikin saya berkesan tuh satu, ketika Yusuf nyobain itu tuh, hidung-hidungin badut tuh, itu cocok banget tuh, karena muka dia bulat gitu kan, lucu gitu, Yusuf pake ini. Sofya, Sofya, lihat abah nih, lihat abah ya, waduh, kayaknya calon patih nih, suatu hiburan yang menurut saya, hiburan yang real gitu, yang kita bisa melihat langsung, aksi daripada skill mereka, kalau kita lihat di televisi, sulap di televisi atau apa segala macam, itu kan bisa menjadi tipuan kamera. Tapi kalau ini kita melihat secara langsung gitu, bagaimana kecepatan dan keindahan dan ketepatan dipadukan menjadi satu, disitulah skill manusia itu dan juga binatang juga diuji. Yusuf Ayo, go! Ayo, go! Ayo! 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 Tapi kenapa saya ajak anak-anak saya nonton sirkus? Karena saya ingin anak saya sening. Dan menurut saya, sirkus adalah suatu hiburan yang sangat-sangat menghibur. Untuk semua umur, untuk semua kalangan. Dan inilah hiburan, mereka murni. Mereka murni dengan susah payah mereka, dengan jerih payah mereka, dengan skill mereka. Mereka ingin menghibur orang. Oh, burungnya lucu. Iya, bisa ngambil air buat mandi. Ada sepeda. Wih, burungnya bisa naik sepeda. Itu burung aja, ciptaan Allah, bisa hebat. Untuk Allah yang bikin hebat. Untuk Allah yang bikin hebat. Kamu jangan miruin itu. Jangan miruin itu, nak. Ayo malah mau loncat lho, loncat kayak pudelnya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan, Yusuf. Tepuk tangan, Yusuf. Gede banget lho itu, nak. Waduh, harimaunya digendom. Salah satu atraksi... Binatang tadi yang paling serai juga adalah harimau. Yang mana dulu dia juga sering melihat harimau di televisi. Anak itu ngerti-nggak ngerti, mereka ngerti. Makanya kita harus vokal, kita harus kasih tahu, kita harus berulang-ulang. Tapi memang harus begitu. Kita yang harus mengerti anak, kita yang harus berusaha mengerti mereka, kita yang harus ngikutin mereka. Nah, atraksi sirkus ternyata makin heboh. Abah bahkan nekat berani jadi target atraksi lempar pisau. Wah, ngeri banget ya. Tapi sebelumnya, ternyata ada kehebohan yang dilakukan Papa Ijong bersama duo kembar kakak Zui dan Abang Zek. Apa ya yang mereka lakukan? Jangan kemana-mana ya. My Daddy, My Hero akan segera kembali.